Kalau kita melihat kegaduhan-kegaduhan hari-hari ini, jangan panik, jangan stres, jangan bertanya, Tuhan saya udah gak kuat lagi, kapan? Saya bisa selesai dengan semua... No, 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 segala sesuatunya sudah dibuatkan oleh Alkitab. Dan Alkitab juga ajarkan bahwa salah satu yang mengambil peran penting di akhir jaman untuk menciptakan kegaduhan-kegaduhan ini adalah media. Karena di akhir jaman ada istilah begini, siapapun yang mengontrol media, siapapun yang mengendalikan media akan mengendalikan dunia. Dan media memang menciptakan kegaduhan. Dalam dunia media ada istilah, the bad news is the good news. Gak mungkin ada berita, artis ini sama suaminya atau sama istrinya dan keluarganya semua baik-baik aja, itu bukan berita. Artis ini yang tadinya kelihatan baik-baik, sekarang cerai. Wah, itu jadi berita. Inilah kegaduhan-kegaduhan yang memang mau diciptakan dunia. Untuk akhirnya menciptakan ketidaknyamanan, ketidaktenangan, sehingga akhirnya lari dari jalan Tuhan, dan akhirnya mulai cari solusi di dunia ini. Dan disitulah persiapan One World Order untuk menuju pada kekuatan dan kuasa anti-Kris. Itu sebabnya fokus kita harus tetap injil, harus tetap injil, harus tetap salib Kristus.